Ya, Johor Darul Tasim kembali berkontribusi untuk Malaysia tepatnya di AFC Competition Ranking Yang memungkinkan di waktu mendatang ada tambahan wakil dari Malaysia di Liga Juara-Juara Asia Kemudian bagaimana agar JDT ini berada di peringkat utama kumpulan I dan lolos ke fase selanjutnya Dan yang terakhir akan ada update sedikit soal Sadil Ramdhani yang akhirnya diperbolehkan untuk berkuat tim nasional Indonesia Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir Saya Aji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia Selamat datang di JJS Update Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-temanku di Malaysia ataupun Indonesia Semoga siangsi semua Dan tak terasa ini kita tinggal sikit lagi akan jumpa Hari Raya Idul Fitri ataupun Lebaran Bagi yang pulang kampung semoga dilancarkan Dan semoga di tahun ini kita memenangkan Hari Ramadan Dengan merayakannya Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga Dan tentu saja semoga sihat-sihat terus ya teman-temanku Nah ini aku mau update lagi ya soal Johor Darul Tasim Selepas kemarin laga melawan Guangzhou FC Dan apa yang kembali diberikan oleh JDT dari kemenangan perlawanan semalamnya Nah ini udah diporsing di official Johor ya Ada tabelnya juga ya berkat kemenangan atas Guangzhou FC Ya kembali JDT ini naik di IFC Competition Ranking Sekarang ini ada di peringkat ke-14 di Asia ya Ya di peringkat ke-14 ini jatahnya mas Jatahnya adalah 1 untuk Liga Juara-Juara Asia Dan 2 lolos ke IFC Cup ya Nah sebenarnya dengan JDT yang cukup prestasi yang cukup baik ya Dari 5 kali perlawanan sudah mendapatkan 3 kali kemenangan dan 1 imbang Ini membuat IFC Competition Ranking Malaysia ini naik Dan sekarang di peringkat ke-14 di bawah China dan juga Vietnam Dan apabila JDT nanti memenangkan perlawanan melawan ulesan Hyundai Bukan tidak mungkin akan menyalip peringkat dari Vietnam ya Dan apabila menyalip peringkat dari Vietnam Maka JDT membantu Malaysia untuk boleh mengirimkan wakil ya Di tahun 2024-2025 akan ada 1 plus 2 Yaitu 1 untuk Liga Juara-Juara Asia dan 2 untuk kualifikasi Yaitu adalah sebuah catatan yang manis ya Apabila JDT boleh menang melawan ulesan Hyundai tanggal 30 esok Yang juga sebagai penentuan Kita ada penentuan aja yang terbaik ya Dan disini Indonesia peringkatnya masih jauh ya Semoga nanti di kiala IFC tahun ini juga Fakil dari Indonesia berjaya Agar menyumbang koefisien di IFC Competition Ranking lah Amin Nah selanjutnya soal peluang Johor Darul Tazim ya Ini kan banyak yang Bersepekulasi Aduh ini gimana nih JDT Karena kan ini cukup rumit Karena JDT dengan ulesan ini peringkat 1-2 Dengan sama-sama 10 mata Sedangkan peringkat ketiga Kawasaki Frontel Dan apabila Kawasaki Frontel menang Poinnya 11 Dan JDT berhadapan dengan Ulesan imbang Maka poinnya 3 tim ini akan 11 Nah siapakah yang lolos ke fase berikutnya ya Ini ada didakan dari page HarimauSelatan.com ya Bagaimana cara jadi juara kumpulan I dan layak ke peringkat selanjutnya Nah ini biar jelas ya teman-teman harus simak nih Tidak ada siapa menyangka bahwa Klab bola sepak Johor Darul Tazim JDT mampu memberikan saingan kepada klab gergasi Asia Dalam kempen Liga Juara-Juara AFC musim ini Ketika tumpuan diletakkan kepada bekas juara ACL Ulsan Hyundai dan Guangzhou FC Serta juara Liga Jepun Kawasaki Frontel Tidak ada siapa dapat menggagak apabila JDT sebenarnya Yang kini berada di tangga teratas selepas 5 perlawanan ya Ini banyak yang tak sangka nih Bagaimana dan siapakah yang dapat menjadi juara kumpulan I Ini bakal ditentukan menerusi 3 cara yang paling rumit Tetapi pada masa yang sama cukup mengujakan Peminat bola sepak Malaysia dan Asia ya Pertama jika JDT berjaya menewaskan Ulsan JDT akan muncul juara kumpulan Walau berapa sekalipun jumlah jaringan yang diperolahkan Kawasaki Frontel ketika menentang Guangzhou FC Jadi kalau menang ya otomatis juara kumpulan Jadi sebenarnya misi dari TMJ dan JDT Ataupun mencenguk harusnya memang kemenangan Kedua sekiranya JDT seri dengan Ulsan dan Kawasaki Menewaskan Guangzhou Frontel akan muncul juara kumpulan Dan JDT akan berada di tempat kedua Dan perlu menanti keputusan sama Ada mereka muncul sebagai 3 pasukan tempat kedua terbaik Nah ini May ternyata kalau JDT imbang ya Melawan pulsan Hyundai JDT ini masih berada di peringkat 2 Tetapi belum pasti lolos Karena harus menunggu hasil perlawanan yang lain Jadi menunggu 3 terbaik ya Dari Kan kalau tak salah ini dibagi 2 ya Timur dengan Barat ya Yang Timur itu ada 5 grup Yang Barat itu juga 5 grup Masing-masing akan 2 tim yang lolos Juara grup lolos Ditambah 3 runner-up terbaik Jadi kalau keseluruhannya itu ada 6 Jadi nanti ada 16 di knockout Dan Timur berarti dari 5 grup Akan diambil 3 terbaik Nah sebenarnya ada potensi Jadi terlos sebagai runner-up terbaik ya Tetapi sekali lagi sebenarnya Tak boleh menggantungkan sebagai runner-up ya Dan yang dipakai memang head-to-head ya Aku juga sempat bingung ya Karena jadi diunggul atas Ulsan Ulsan unggul atas Kawasaki Dan Kawasaki unggul atas JDT ya Dan yang dipakai adalah head-to-head Dari ketiga tim ini Dan ternyata JDT Kalau dari page Harimau Selatan Boleh unggul dan boleh dapat Peringkat 2 apabila seri ya Dengan asumsi Kawasaki Frontel Itu menang melawan Guangzhou FC Dan kemungkinan memang itu ya Jadi memang ada masih ada harapan Tapi semoga yang didapat oleh JDT Adalah kemenangannya Ketiga andai JDT tewas Kepada Ulsan dan Kawasaki Tewaskan Guangzhou Ulsan akan menjadi juara kumpulan Dan JDT akan turun ke tangga ketiga Manakala Frontel perlu menanti Keputusan sama ada muncul Sebagai pasukan tempat kedua terbaik Guangzhou FC telah lama tersingkir Dari kejuanan dan pasukan Di tempat kedua Selepas tamat 6 perlawanan Akan ditolak mata yang diperoleh Ketika menentang Guangzhou Karena terdapat ketidakseimbangan pasukan Selepas Sang Heport terpaksa menarik diri Ekelan penurunan pandemi COVID-19 disana Ianya satu kedudukan yang cukup rumit Karena AFC menggunakan format head-to-head Dan bukannya jumlah perbezaan goal Inilah yang dinamakan winner takes all Dalam bola sepak Apapun boleh terjadi Buat menyokong harimau selatan Ayuh sahut seruan TMJ Yang mau kita penuhkan Stadium Sultan Ebrahim Untuk menyokong JDT Sekaligus menceritakan kemenangan Dan melakar sejarah klub pertama negara Yang berjaya lala ke peringkat 16 terbaik Kita tahu juga memang Tunku Mahkota Johor sudah Memberikan komentar Atau memberikan himbuan Mengajak para penyokong Untuk meramaikan Stadium Sultan Ebrahim Hari Sabtu esok Dan semoga ini juga menjadi kado Untuk Peminat ataupun penyokong Johor Dalut Azim Pada umumnya untuk Malaysia Karena apabila JDT Memenangkan perlawanan-perlawanan Ulunsan Kemungkinan besar AFC Competition Ranking JDT juga Akan naik Malaysia juga punya proses ini Dan kemungkinan di tahun 2024 Akan ada tambahan Slot untuk wakil Di Liga Juara-Juara Asia Ini menarik ya Apa yang berlaku dengan JDT Kawasaki Frontal Dan juga Ulsan Yunde Apalagi ini sampai Perlawanan akhir Memang sangat tegang Nah selanjutnya ini soal Sadil Ramdhani Kita tahu memang Sadil Ramdhani ini kan Sempat tak dilepas ya Karena memang Si game ini bukan agenda FIFA Dan itu memang wajar ya Di aturan bola sepak profesional Kalau bukan agenda FIFA Ini klub tak boleh Atau tak wajib Untuk Mengeluarkan Sadil Atau mengizinkan Sadil Tapi ini tidak akan dari Makanbole.com Dan memang sudah Release di Officialnya Sabah ya Salil Ramdhani diizinkan Sertai tim NAS Indonesia ya Dan ini aku appreciate ya Dan Kemungkinan mungkin Juga tidak dari awal Sadil bisa join ya Tetapi apa yang Sudah diberikan Kesempatan oleh Sabah Appreciate ya Kita apresiasi Apalagi memang sekali lagi Tidak ada Kewajiban dari Sabah Untuk melepas Sadil Karena memang sekali lagi Bukan agenda FIFA Tetapi dengan ini Kemungkinan Ya squad Indonesia Cukup mentereng lah Di si game ya Dan aku optimis lah Dapat berprestasi ya Di bawah Sintayong ini Ditambah nanti Nampaknya Selepas selesai si game Sadil mungkin langsung Join dengan Sabah kembali Untuk Bantu Sabah di Piala FA ya Kalau tak silap ya Itu yang terbaik lah Untuk Sadil Dan kalinya di Sabah juga Dan juga untuk Untuk tim nasional Indonesia Nah itu untuk update JJS Kali ini Di malam Jumat 28 April ini Sekali lagi Semoga yang Ibadah puasanya tinggal Beberapa saat lagi ini Semoga dilancarkan Dan Semoga semuanya Diberi kemenangan ya Siap-siap semua Yang Sekali lagi Yang mudik Atau pulang kampung Dilancarkan Selamat berkumpul Dengan keluarga Dan aku akan tetap Ikuti ini Perkembangan Khususnya untuk Liga Juara-juara Asia Yang cukup rame nanti Malam Minggu ya Semoga ini Boleh jadi Kando buat Para peminat Ataupun penyokong Dari Juara-juara Itu aja Kalau ada silap Kesilapan Aku mohon maaf Tulis di kolom komentar Berapa skor Untuk JDT melawan Ulsan Hari Sabtu esok Ya tulis disini Itu aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaah Sampai jumpa